Ya, oke Bransis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wina Steward. Oke Bransis, kali ini kita sekarang berada di kawasan Puri Beta ya Bransis. Nah, jadi untuk vlog kali ini aku akan mencoba nge-review ke Tras Jakarta. Dan bagi warga Puri Beta yang ingin ke Bandara Internasional Soekarno-Mata itu bisa banget ya. Jadi kali ini aku akan nge-review bikin cara kesana dari Puri Beta. Sekarang itu kan Cilidup lagi dikutub ya. Ada pernaikan jembatan, jadi untuk 13 itu dia hanya sampai ke Cilidup doang. Jadi kali ini aku akan mencoba dari Puri Beta untuk Bandara Internasional Soekarno-Mata. Nanti akan mulainya itu naik. Yang lebih cepat itu L13E. Nanti transit di Melbach. Mending naik 8 sih ke arah Pasar Baru, turun di Damai. Ini aku takutnya terlalu padat kalau jam 5. Jadi aku harus langsung ke ini ya. Ke Vellbach, pindah ke Kebayoran. Naik 8, menuju ke Halte Damai. Naik 3. Naik 4.3 ke Kalideres. Nanti turunnya itu ke Bandara Soekarno-Mata. Yaudah lah, kita akan ke sana ya. Penasaran? Oke, let's go. Keluarnya itu dari halte sih. Ini cuma halte penurunan ini. Biasanya kan di halte yang itu, yang ada kaleng itu. Ya, harus nge-tap lagi. Yaudah lah. Terpaksa kita nge-tap lagi. Gue mau balik ke... Eh, bukan balik sih. Gue mau coba ke ini. Ke Bandara. Kalau Bandara, kita naik lagi dari awal. Rupanya kita turunnya di halte yang agak kecil. Ini lagi nonggul proses kartu dulu nih. Ini banyak banget busnya nih. Gokil. Banyak yang standby juga nih. Nah, jadi untuk masuknya itu di sini ya. Kalau mau naik crash Jakarta. Nah, di sini ya. Ini kalau misalnya lanjut ke Cileduk, itu kamu bisa naik angkot ya. Itu di sini ada mikrotrans nih. Ada mikrotrans Jak. Eh, mikrotrans. Angkot. Angkot warna putih. Yang ke... Bagi yang mau lanjut ke Cileduk ya, Francis. Angkot 01 yang warna putih. Karena kalau bus itu kan bodinya besar. Jadi ya harus agak membahayakan kalau misalnya lewat jembatan yang lagi diperbaiki. Soalnya kan lagi ada persepit jalan gitu. Langsung masuk aja ya. Balik ke Veltok. Oke. Langsung aja kita naik. Tampak lah. Baik, langsung aja kita naik. Tampak lah. Tampak lah. Tampak foto. Oke. Ini langsung main. Kali atasnya. Oke. Pas nih kita naik R13 nih. Hihihi. Ini kita bentar lagi udah mau berangkat dari halte ini ya. Puripeta 2 ya, Francis. Oke, ini kita ada berangkat dari halte Buribeta 2 ya. Oke, nanti perlahan bertahap-tahap ya. Nanti aku juga akan nge-review Buribeta ke GIS waktu saat sama. Sebenarnya mau nge-review Blok M, cuma takutnya sampai mewakan waktu juga karena terlalu sore. Jadi pilih kita nge-reviewnya jam seharusnya hampir jam 3 sih. Biasanya lebih cepat, karena nanti kita naik order 8, turunnya didamai, nanti naik 3 atau 3F ke Kaligeras. Ini kita ada berangkat. Ini kita ada berangkat. Ini kita ada berangkat. Ini kita ada berangkat. Ini dia ada macet gitu, karena ini ya. Memang agak rindut kalau misalnya belok tersebut kalau bodi besar yang bisa. Jadi halte berikutnya adalah Buribeta 1, tadi ini kita berangkatnya dari Buribeta 2. dan kita berangkat, kita berangkat. selamat menikmati 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 ini lumayan keluarga banget ini jalannya tapi lebih aman sih daripada ke bawah waktu itu memang haltanya nggak tersambung sih tapi sejak ada skybridge sini ini udah tersambung walaupun memang agak jauh haltanya nah ini kita mau turun dulu nih Bransis akhirnya jadi kita turunnya kesini belok ke kanan nah ini ya nggak enak ya sempit banget ini ya nggak enak tuh kalau dari kebayoran harus naik tangga lagi nih aduh ini tangganya tinggi banget terima kasih Terima kasih telah menonton 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 jadi di jadwalnya itu dia kata-kata 1 menit sih oke, gak apa-apa lah kita tunggu aja nih kayak gini ya untuk Auto Trust Jakarta Damai ini kita tunggu di sini, Bransis tadinya kulit jatuhnya 1 menit kalau untuk 3-nya oke, ini dia ya wah, bener-bener banget ya, belakang aja lah ya, gak mulai ini berumpang ini aja lah, belakang aja itu ada lah gitu nah, ini aja lah sampaikan terus aja aja langkahnya oke, ini kita reberangkan dari Auto Damai ya atau dulu itu Auto Indonesia let's go selamat menikmati 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 ini kita selamat menikmati selamat menikmati transit selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton! 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 Sampai di stasiun kereta bandara Alkitab Terimakätter Terima kasih Terima kasih telah menonton! Oke, ini kita sudah sampai di stasiun kereta bandara. Ya, oke berat sis, akhirnya kita sudah sampai di bandara Soekarno-Hatta ya, di stasiun kereta bandara. Nah, kita sampai hampir jam setengah 6 lah. Berarti hampir kurang dari 3 jam lah, dari Puri Beta hingga ke bandara Soekarno-Hatta. Walaupun harus mempunyai Jakarta ya, padahal sama-sama kota Tanggerang loh, dari Puri Beta. Tapi rame ini karena pulang kerja juga sih, di bandara Soekarno-Hatta. Apalagi perkantoran, Francis. Oke. Langsung ke Terminal 3 nih. Ini aku mau solat asar dulu nih. Ini masih lama, berjelang maghrib. Tersolat di Terminal 3 aja lah. Mumpung kereta layangnya ada. Ini kita lanjut naik kereta layang ya, Francis. Langsung aja kita naik kereta layang. Ya, kereta udah berangkat. Yaudah lah. Oh, itu balik ke Terminal 1 tuh. Iya, iya, iya. Ini aku mau ke lantai atas nih. Jadi, kita sampeknya tuh jam setengah enam lah. Eh, hampir jam setengah enam. Kalau kita sampek dari kawasan Soekarno-Hatta ke dari Puri Beta itu, ya lumayan sih. Cuma berapa? Dua jam. Paling dua jam 20 menit. Tad lah. Oh, iya. Keretanya tuh ke Terminal 1 tuh. Kita sekarang berada di stasiun KH Bandara ya. Di stasiun kereta layang ini sekarang posisi aku. Nah, sekarang ini udah jam 17.23. Cukuplah kita ke Terminal 3 nih. Walaupun agak sore. Ya, lumayan adem nih. Nunggunya masih 8 menit. Gak apa-apa. Nunggu 8 menit. Ini enak kalau hari Selasa. Gak rame banget ini posisinya. Kalau ke kiri itu ke stasiun kereta bandara ya. Tuh, Bransis. Coba, aku mau lihat dulu nih. Dan di jadwal pesawatnya. Bentar, aku mau lihat dulu. Oh, ada Ejip Air ya nih. Nah, ini adalah jadwal keberangkatan ini untuk maskapai penerbangan ini. Ya, lumayan numpang ke Jakarta doang nih ya. Namanya juga Transjakarta. Ya, harus lewat Jakarta juga kali. Nanti kita naiknya tuh di jalur B ya. Nah, kalau di situ, itu adalah perkantoran ini. Perkantoran bandara di situ. Dan itu ada ATC Tower. Tadi tuh aku turunnya di sini. Di halte stasiun kereta bandara tuh. Tadi rame juga. Ya, maklum. Karena itu jam pulang kerja juga. Jadi, kalau di lurus ini kan cocok untuk tempat olahraga juga. Kalau mau jogging itu bisa banget. Dan, apa ya. Apa namanya. Itu bisa naik bus shuttle atau naik Transjakarta juga bisa. Kalau mau ke Kalideres. Jadi, kalau ini tempat kawasan perkantoran bandara internasional Soekarno-Hatta. Oke. Nih, sambil kita nunggu dulu nih. Diperkirakannya tuh 8 menit keretanya. Gak apa-apa. Dia baru dari Terminal 1 soalnya. Oke. Ini keretanya udah sampai kayak. Aduh. Ini yang 2 dan 3 ya. Oke. Nah, ini kita bentar lagi udah mau perangkap dari stasiun kereta bandara ya. Sekarang udah jam 17.39. Jadi, ini kita bentar lagi udah mau perangkap dari stasiun. Ini ya, stasiun kereta bandara. Oke. Ini kita udah berangkap dari stasiun kereta bandara ya. Oh iya. Nah, di sini kita bisa lihat tempat parkir pesawat terminal 2D rupanya ini. Hehehe. Sesaat lagi Anda akan segera tiba di terminal 2. Selamat datang di terminal 2. Now we are approaching terminal 2. Welcome to terminal 2. Nah, ini stasiun berikutnya stasiun terminal 2. Pintu akan segera di rumah. You are opening. Tamai tempat pan cuba. Kamu. selamat menikmati selamat datang di Kalaya kemerlebihan selanjutnya Terminal 3 selamat datang di Stasi 3 next stop is Terminal 3 nah stasi berikutnya kita turun di Terminal 3 oh iya Terminal 4 itu juga di 2F rupanya dan itu tempat bus bandara ya ada Damri, ada Lorena ada Hiba Utama yang ke Depok Agramas yang ke Cinelitan itu ada travel ke Bandung juga tuh oh iya itu kan penerbangan internasional tuh nah disini kita bisa menikmati pemandangan pesawat ya oh itu ada Ethiopian Airlines tuh dari Addis Abah ada Batik Air oh ada Lion Air tuh yang pakai bodi besar tuh oh iya itu baru Sampo parkir tuh Ethiopian Airlines oh iya itu Boeing 787 Dreamliner tuh oh ada tuh Garu Delivery yang lah jadi ini enaknya kita bisa lihat pemandangan pesawat nih gokil oh iya itu oh iya itu oh iya itu di sini di bawah juga ada taman dong gokil kalau Terminal 3 tuh bagusnya dia ada taman sih ini bentar aja kita ada musatek di stasiun Terminal 3 Alhamdulillah ini akhirnya kita udah sampai di stasiun nah ini ya stasiun apa namanya Terminal 3 ya selamat menikmati selamat menikmati kalau pas distasiin kereta bandara 2,5 jam tergantung nunggu kereta layangnya berapa lama nanti kamu bisa lihat di jadwalnya kalau untuk kalayangnya ya Bransis oh iya sekarang tuh kalayang tuh dulu kan sampai jam 9 malam doang sekarang dia diperpanjang sampai jam 12 malam ya kemungkinan yang pada mau naik Trash Jakarta juga tuh yang ke Kaligeris Kan yang kekalidas itu terakhir Kalau nggak salah jam 12 Jam operasional terakhir Kalau dari Soekarno-Hatta ya Bransis Jadi kayaknya kalau misalnya nge-vlog bandara tuh Kayaknya harus bikin satu video sih Kalau sehari Soalnya kayak kemarin waktu di Bogor Sama Cikarang aja Hampir malam itu Karena nge-review stasiun juga Ya oke lah Itu kayaknya gue Harusnya pagi-pagi banget Ntar gue rencananya mau ke Rangkas sih Rangkas itu kayaknya enaknya di Hari Kamis aja ya Ini aku mau turun nih Jadi ini aku mau nge-review yang di terminal kedatangan ya Coba Ini aku otw menuju ke terminal kedatangan Terminal 3 Wah Kalau keberangkatan aku udah biasa sih Sambil menarik makan di Nomart juga Luar biasa Kalau gak salah disini ada Circle Key juga sih Oke Ini kita udah turun Ini Bransis Akhirnya kita sekarang berada di terminal kedatangan Nah kayak gini ya Kalau aku lihat di terminal kedatangan tuh Sambil kita Oh iya disini juga ada musulat Tapi lebih enak di dalam sih Kayak gini ya Kalau di terminal kedatangan Di terminal 3 Ultimate ya Bransis Kayak gini Kalau suasana kesibukan di terminal kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Dan disini terdapat ada jadwal ini ya Terminal keberangkatan ini Nah ini kan aku sekarang posisinya di terminal 3 nih Ini ada Plita Air Ada Fly Dubai Ini kayaknya lebih ke maskapai ini ya Maskapai besar nih Kayak Garuda Yang low cost tuh paling CityLink Karena Garuda Group BUMN Plita Air Sama Transnusa kalau gak salah tuh Kalau yang swasta tuh kebaikan di 2 Kalau gak 1 Kalau super air jet tuh rupanya di Terminal 1 ya Sama Air Asia Oh kalau Air Asia tuh di Internasional tuh di 2F itu Bransis Nah yang terminal 1 itu kan yang aktif tuh Terminal 1A ya Bransis Oh Sriwijaya tuh di ini 1A rupanya Oke 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 Jadi yang rata-rata Lion Group itu Dia di terminal 2 Nah gini ya Kalau kita lihat jadwalnya Oke Jadi kayak gini ya Kesibukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya Kayak gini Wow Keren sih Jadi kayak gini Suasanya di Bandara nih Luar biasa Disini ada Alpha Express juga tuh Disini ada Papan Ini ya Oh disini ada Taman tuh Kayak gini ya Suasanya di Terminal Kedatangan Terminal 3 Ultimate Tuh Disini bagus ya Ada sign-nya juga nih Nah Ini dia ada sign Oh disini dia ada Taman tuh Ntar aku mau lihat dulu ya Disitu sebelum masuk Gini kalau kita lihat Suasanya di Bandara Tapi belum dibuka sih Tapi ini bagus nih Kalau kita berwisata nih Tujuannya cuma wisata ke Bandara Seru juga ya Kalau ada taman Kayak mirip di Singapura gitu Di Changi Cuma sayangnya masih belum dibuka tuh Mungkin bagus itu untuk Instagramable Kalau disitu ada tempat parkir ya Itu berat sis Nah Kayak gini ya Untuk tempatnya Gokil Jadi gini kita bisa lihat Disini ada taman ini Luar biasa nih Jarang banget ya Kalau Bandara ada taman Satu-satunya itu Dia ada di Terminal 3 nih Berat sis Nah gini ya Keren sih Sekarang ini udah Jam 17.45 Enak sih Kalau kita nge-vlog Nggak menjelang maghrib gitu Maksudnya Kalau udah gelap itu kan Nggak enak sih Nah disini bagus nih Ada tempat Ya kayak hangout taman gitu loh Berat sis Keren sih Oh kalau itu Terminal keberangkatan Di lantai atas nih Nah di atas itu Jauh-jauh ke Bandara Dan bagi warga Puri Beta ya Yang ingin Tujuannya cuma Ya bukan naik pesawat sih Melainkan cuma hangout Ini bisa banget ya Kalau di Terminal 3 nih Berat sis Disini bagus ya Banyak tempat bench juga nih Ini selain kalau kita Jalan-jalan ke mall ya Berat sis Dan untuk makanan Ini juga Banyak juga sih Di Terminal 3 Selain di Terminal 2 Ini memang sangat Instagramable banget sih Kecuali kalau lagi ada Event-event Kayak Wibu Atau apa Wah itu pasti seru banget Ini Kayak gini ya Kalau kita lihat ini Di kawasan Terminal Kedatangan ya Oke Bagus sih Ini aku mau masuk dulu ya Berat sis Ke Ngadem dulu Aku di dalam Mau sholat dulu Ini udah Jam 17.46 Pokoknya kayak ginilah Kalau aku lihat nih Di Terminal Kedatangan Beransis Ini kalau bandara tuh Kayaknya bikin satu video sih Gak cukup kalau dua video itu Kalau satu video tuh Dah maksimal tuh Disitu Disitu juga ada Taksi online premium Dan ini Posisi aku Di Terminal Domestik ya Terminal Kedatangan Domestik Dan disini Terminal 3 tuh Enaknya lengkap Ada Musola juga di luar Bahkan di dalam Juga ada loh Kalau ke atas itu Untuk Terminal Keberangkatan Tentu Beransis Yuk kita masuk Gue penasaran Sambil kita nyari Thumbnail Nyari foto-foto Thumbnail dulu Untuk bikin Tipsnya Karena kan Kalau nge-youtube tuh Perlu Thumbnailnya menarik Ah Adem banget nih Lumayan Akhirnya kita masuk Oke Jadi ini kita sekarang Berada di Terminal Kedatangan Beransis Oke Uh ramai juga ya Di Terminal Kedatangan Ini Beransis Nah ini kayaknya cocok nih Untuk thumbnail nih Ntar ya Aku mau foto thumbnail dulu nih Untuk tips Dari Puribeta Hingga ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jadi kayak gini Wah Gokil Nah Jadi kayak gini Kalau kita lihat Di Terminal Kedatangan Ya Ya gini ya Untuk Terminal 3 nih Dan disini Untungnya ada Ateman diri sih Kebetulan Kalau mau Ngambil cash juga Bagus ya Kalau aku lihat ini Bentar dulu ya Ini aku mau sholat dulu Kalau Musholanya tuh Deket Indomaret itu Jadi kayak gini Kalau di Terminal Kedatangan Beransis Nah Ini bagus ya Nah disitu ada petunjuknya Ke Mushola ya Oke Langsung aja nih Aku mau sholat asar dulu Abis itu Baru nge-vlog lagi ya Tinggal closing Ya kayak ginilah Untuk di Terminal Kedatangan Kalau dalamnya nih Kayak gini ya Beransis Oh iya disini juga ada Charging Station tuh Memang ini Terminalnya Sangat modern banget nih Kalau ke atas Mau ke Terminal Kedatangan Eh Keberangkatan Bisa naik lift ya Itu beransis Bagus banget ini Oh Disitu ada Tempat Hangoutnya juga tuh Deket parkir Islobi Wah Ini kita posisinya Di Islobi sekarang Nah disini ada Musholatnya ya Beransis Deket Indomaret tuh Nah sekarang Aku posisinya itu Di Indomaret ya Beransis Nah ini Kalau mau sholat Itu ada tuh Musholatnya Bentar aku kasih tau ya Jadi di Terminal Kedatangan Juga ada Musholatnya Tapi jauh lebih adem Karena pake AC Kalau di luar Dia pake kipas Di deket Drop off ini ya Mobil Disini dia lengkap Ada toilet Bahkan disini Ada musholat Oke Ini aku mau sholat dulu ya Habis itu nanti kita lanjut Ngevlog lagi Beransis Ya Alhamdulillah Kita akhirnya udah sholat Asar tadi Pas maghrib juga tadi Kita sempatkan sholat maghrib juga Nah sekarang udah jam 6 lewat 11 Nyaman sih Musholatnya Ini kita tadi udah sholat Di Musholat Dan Ini nanti aku closing tuh Habis closing Gue mau makan di Indomaret dulu nih Sambil kita explore Jadi kayak gini Di Terminal Kedatangan Ini adalah East Lobby ya Kalau mau keluar ke parkir Itu disitu ada tempat makan juga tuh Ntar kita sampai Di luar lagi nanti Jadi kayak gini ya Untuk Terminal Kedatangan Domestik Kalau masuk boleh sih Kecuali kalau internasional Kayaknya itu gak boleh Kebetulan ini kan Kita di Terminal Domestik Ini Beransis Ini ada BNI tuh Ada counternya tuh Sekarang udah jam 18.12 nih Nah akhirnya kita udah Jalannya sampai ke situ aja ya Disini banyak kok Tenan-tenan makanan juga nih Itu ada BRI tuh Ini dia T3 Soekarno-Hatta International Airport Nah disini ada Bung Karno dan Bung Hatta ini Wah Keren sih Gokil Jadi kayak gini Suasana Di Rame juga ya Padahal hari Selasa Nah disini Di kiri aku ada Travel tuh Kalau mau ke Bandung Itu ada tuh Ada Agen-agennya nih Dan di kanan aku Ini ada Roti O nih Ada Food Terminal Oh itu ada Bakso Afung tuh Ada Siomai Kalau Siomai gak Kenyang aku Ada makanan Makassar juga tuh Nah itu yang baru Dari Bagas Baggage Claim ya Kalau di kanan Nah disini ya Disitu dia ada Agen gitu Bransis Di depan aku itu Pada Agen travel gitu Ya ginilah Kalau aku liat Di Terminal 3 ya Bransis Sekarang Ya ini Lama ini Ini sambil Ngari Charging Station Juga Aduh Itu ada Sekatnya juga tuh Kalau Disekat tuh Berarti untuk Internasional Yang ujung sana Kalau ini kan Untuk Terminal Domestic Bransis Kalau ini kan Untuk batas penjemput Ini Di Terminal Domestic Ini Ada suatu tanker Wah Gokil Oh di kanan aku tuh Ada For Coffee tuh Ntar kita nongkrong dulu Nyari nongkrong Tempat nongkir Dimana ya Disini gak ada Charging Station Agak Deket itu Indomaret Ya mau gimana lagi Ada Alva Express nih Cuma gak ada Colokan Aduh Colokannya Jauh banget lagi Banyak nih Macem-macem Makanan nih Ya Gini lah Kalau aku liat Lumayan sih Jadi kayak gini Untuk di Terminal Kedatangan ya Bransis Oh iya Kalau itu ada Sekatnya tuh Aku mau keluar dulu Oh dia Hingis sampai sini Kalau ke kiri Itu Kita udah keluar tuh Ya udahlah Nanti kita sambil Ngarik makan juga Kalau gak salah Ada berapa hari nih Gue mau bayar Ini Ulsa Sebelum Akhir bulan Akhirnya kita Keluar lagi nih Jadi nih Aku closingnya Sini aja ya Bransis Kayak gitu Suasana di Terminal 3 Oke Ini kita ada Di luar ya Kayak gini Suasanya di Terminal Kedatangan Bransis Kalau mau naik Bus Damri Agak ujung sana ya Bransis Lurus itu Ada taksi juga Wah ini cocok nih Kalau kita mau closing Di shelter Kalayang Terminal 3 Wah Keren Ini kayaknya cocok nih Kalau kita Nge-vlog Ya oke Ini lumayan Adem juga sih Karena kan Terasa asingnya juga Di luar Eh di dalam Itu kan Nyebar ke sini Oke Jadi kayak gitu aja ya Bransis Yaitu kita sudah Nge-review Tips cara Ke Bandara Ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Dari Puri Beta Yaitu kita Menggunakan Transjakarta Murah sih Kalau normal itu 7 ribu Tapi kalau pakai Jack Linko Itu hanya 5 ribu Karena ada Tarif integrasi Nah Akhirnya aku Sekarang berada Di depan Ini ya Yang ada Shelter Kalayang Terminal 3 Ya Posisi ya Jadi ini aku Closingnya disini aja sih Cocok ya Ya oke Bransis Mungkin itu aja Untuk vlog kali ini Yaitu kita sudah Nge-review Tips cara Ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Dari Puri Beta Ya Bransis Oke Sebelum aku tutup Pastikan jangan lupa Di like, share, komen Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe Bisa tekan tombol loncengnya Agar di-lock Notifikasi Biar aku tersemangat Untuk buat konten ya Bransis Nah Jadi kalau warga Puri Beta Bagi brand Yang tinggal di Puri Beta Dan sekitarnya Khusususnya kalau di Puri Beta 2 Nah itu kamu bisa Kalau mau ke Bandara Soekarno-Hatta Sebenarnya kan bisa Ke Cileduk Tapi harus Oper-oper bus Kan agak ribet Jadi ada tuh Cuma ya terpaksa Harus ke Jakarta dulu Bransis Jadi Aku mulainya dari Puri Beta 2 Walaupun masuk kota Tanggerang ya Ya sih Kalau Puri Beta kan masuk kota Tanggerang Jadi aku Naik trans Jakarta Rute koridor Lebih cepat tuh L13E ya Karena kalau Ke Jembatan Langitnya Dia tidak Ini Tidak Berhenti Kecuali di halte CSW Maupun di Felbach Dan kebetulan Aku kan mau ke Transit itu di Felbach Pindah ke Kebayoran Jadi nanti Naik rute L13E Rute Puri Beta Flyover Kuningan Atau kalau kita Sebetul lah Perhari Lalu nanti Turun di halte Felbach Pindah ke halte ini Kebayoran Kebayoran Ya agak capek sih Olahraga dikit Jalan lewat ke Skywalk Kebayoran lama Lalu nanti Kamu naik Trans Jakarta Koridor 8 Rute Lebak Bulus Pasar Baru Nah Habis itu Nanti kamu Transit lagi Di halte Damai Di halte Damai Nah Itu nanti Kamu langsung Bisa naik Koridor 3F Yang rute Senaimbang DKI Atau Eh Senaimbang DKI Kalideres Atau Koridor 3 Rute Monumen Nasional Kalideres Via Cideng ya Francis Dan kebetulan Tadi aku dapatnya Naik yang 3 Lalu tadi aku Turun di halte Kalideres Baru nanti Pindah ke Koridor SH1 Yang pakai Metro Trans ya Karena harus bayar 2 kali Jadi kan Tarif aku Dari Kalideres Eh sorry Dari Puri Beta 2 Hingga ke Kalideres Itu Rp3.500 Plus Naik teras Jakarta SH1 Dari Kalideres Terminal Hingga ke Soekarno-Hatta Itu Rp3.500 Kalau normalnya Itu Rp7.000 Nonjak Niko Kalau nonjak Niko Itu Rp7.000 Dan kalau Menurut aku Sangat Ya murah banget ya Kalau tujuannya Cuma hanya Hangout Atau berbagi pengalaman Ya Yang gak keadaan Buru-buru lah Kalau gue rekomen ya Kalau menggunakan TJ ya Francis Ya itu aja ya Dan terima kasih Sudah menonton Di channel Gua Rastiwak Buruan Sis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you On a next video Sampai jumpa